Intro Dikutip dari warungasep.net Secara serentak, kemarin Honda Thailand merilis produk baru di antaranya Forza 350, ADV 160 dan yang menarik adalah ini All You Honda Wave 125i versi 2023, kembaran suprabapa yang tampil dengan desain baru yang lebih fresh dan futuristik dengan tambahan fitur-fitur baru. Bahkan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, mesin yang digunakan juga baru. Bicara soal desain, berbeda dengan Suprabapa atau Honda Supra X125R yang belum mendapat update selama satu minggu atau hampir satu dasar warna, kembarannya di Thailand ini sudah mengalami facelift sejak 5 tahun lalu. Masih mempertahankan desain yang elegan khas motor bapak-bapak, tapi dengan sentuhan fitur-fitur modern. Uh ya, motor ini juga punya kembaran lainnya di Vietnam, dengan nama berbeda yakni Honda Future 125. Tak hanya lampu depan yang sudah LED, tapi juga lampu se-innya pun juga LED. Desainnya mewah dan berkelas, sekilas mirip moncong depan skutik Eropa, Honda SH350i. Untuk versi 2023 ini Honda Wave 125i mendapat update berupa lampu rem belakang LED yang membentuk siluet huruf X, makin terasa mewahnya. Tak hanya itu, beberapa fitur pun ditambahkan di antaranya saku botol di bagian depan, bagasi yang lebih luas hingga muat helm full fast dan yang menarik panel speedometernya kembali ke model kombinasi analog dan digital. Sebagai informasi untuk kalian baik Suprabapak maupun Wave series ini dari awal pernah menggunakan model analog dan digital, kemudian downgrade ke model full analog dan sekarang kembali lagi pakai model kombinasi. Haduh kenapa dirubah-rubah ya? Tapi Suprabapak di Indonesia tentu masih lebih unggul soal pengereman, karena Suprabapak versi Thailand masih pakai rem belakang teromol. Tak hanya fitur, pihak Honda Thailand mengklaim jika mesin yang digunakan Suprabapak yang baru ini menggunakan mesin generasi baru. Sayangnya, belum diungkap bagaimana spesifikasi lengkapnya, apakah ada perubahan daleman, juga belum diketahui berapa power maksimum dan torsinya. Tapi melalui press relay AC mereka mengungkapkan jika mesin baru ini diklaim lebih efisien menggunakan sistem oil jet piston baru untuk mengurangi gesekan di dalam ruang bakar, sehingga performanya pun meningkat tapi lebih hirit dengan konsumsi BBM 71,4 km per liter. Wow dengan kapasitas tangki BBM yang lebih besar hingga muat 5,4 liter makin aman buat jarak jauh nih. Terakhir, untuk harga all-new Honda Wave 125i versi 2023 ini pihak Honda Thailand menjualnya dalam dua tipe, ada yang menggunakan velg jari-jari yang merupakan varian termurah dibanderol 54.300 baht atau jika dirupiahkan setara 22 jutaan, dan varian termahal dengan kombinasi warna yang mewah dan elegan juga dengan perbedaan velg casual dibanderol lebih mahal mencapai 56.500 baht. Motor ini ditargetkan terjual sebanyak 180 ribuan unit per tahun. Nah, kira-kira bakal beginikah calon Honda Supra Bapak selanjutnya atau Supra X 125R versi facelift di Indonesia? Ah, itu juga kalau AHM niat mau update, hehehe, alasannya karena pasar motor bebek sekarang gak selaris dulu. Mungkin buat seremonial, nunggu satu tahun lagi biar pas satu dekade. Kita tunggu saja. Oke cukup sekian berita otomotif global terbaru dari gua. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita otomotif menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax